Kita intip kerajinan dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kerajinan unik ini dibuat oleh warga di Desa Kalipaten, Kecamatan Purwojati. Di sini terkenal dengan sentra kerajinan yang memanfaatkan sabut kelapa menjadi berbagai produk yang tentunya bisa menghasilkan cuan. Warga biasa menyulap sabut kelapa menjadi produk rumah tangga dan pertanian, mulai dari sapu lantai, pot bunga, keset, hingga media tanam seperti pokopit dan koko fiber. FEMS, sabut kelapa adalah bagian mesokarp alias serat-serat kasar kelapa. Sabut ini biasanya dianggap sebagai limbah yang hanya terbuang begitu saja. Di tangan warga setempat, sabut kelapa memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, guna mencukupi perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah. Kegiatan ini hampir dilakukan oleh warga setempat setiap hari. Proses pembuatannya dimulai dari menyiapkan media sabut kelapa terlebih dulu. Oh iya, sabut kelapa ini juga diperoleh dari limbah sisaan buah kelapa yang ada di sekitar pasar Aji Barang Banyumas lho. Para pengrajin biasa membelinya dengan harga Rp180.000 per 300 kg. Kemudian sabut kelapa dipisahkan dari kulitnya. Dalam sehari, setidaknya ada 3 box limbah kulit kelapa yang diolah, FEMS. Oh iya, sabut kelapa ini juga dibagi menjadi beberapa kategori. Ada sabut kelapa yang panjang, pendek, dan hancur. Masing-masing kategori masih bisa dipakai kok. Tinggal sesuaikan aja jenis kerajinan yang mau dibuat. Sabut bisa dipakai sesuai kerajinan yang dipakai. Biasanya, sabut kelapa yang utuh dijemur agar kering, sehingga lebih mudah dibentuk nanti. Setiap hari, kerajinan sapu lantai dibuat sekitar 400 buah. Proses pembuatannya dimulai dengan mengaitkan sabut kelapa yang sudah kering sampai sapu terbentuk. Untuk harganya juga terjangkau kok, dibanderol mulai dari Rp4.000. Selain sapu, sabut kelapa ini juga dipakai sebagai media cocok tanam, soalnya sabut kelapa memiliki tingkat pH netral yang bisa menghasilkan tanaman yang lebih subur, FEMS. Sabut kelapa juga bisa meningkatkan dry nasa pada tanaman, sekaligus mempertahankan kelebaban tanah. Sementara itu, limbah sabut kelapa yang tidak digunakan biasanya dikirim untuk dijadikan pupuk dalam industri pertanian, FEMS. FEMS, usaha kerajinan sabut kelapa ini sudah dilakukan sejak tahun 2018. Keberadaan sumber daya alam ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Produk sabut kelapa kemudian dikirim hampir ke seluruh wilayah di Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, hingga Kalimantan. Keren ya! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax